Baik, 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 baik Sehat-sehat aja Bang ya Alhamdulillah, badan sehat Ini ada motorboot nih Bang Emang suka naik motorboot nih Bang Ya suka ini punya mantu Oh gitu Masih Bang Begini Bang, kedatangan kami ini Di samping bersilaturahmi Karena udah lama nih Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol-ngobrol Terus yang Keduanya Bang Kita diutus sama Kepala Monumen Pancasila Sakti Dalam rangka melengkapi data sejarah Bang Yang ada di monumen Khususnya proses Diketemuin sumur Nah Abang kan sebagai salah satu Warga masyarakat Yang diajak menyari sumur Nah bagaimana ceritanya tuh Bang? Begini kan Masalah latihan ini dari pertamanya kan Kecil-kecilan Ya Sehingga Memang sebetulnya Dalam penglihatan kami itu Dari Regu Setelah Selesai latihan sergu Tambah menjadi Istilahnya Boleh dikatakan Kompi Sampai batalion Selama jangka waktu Tiga bulan setengah Berjalan latihan itu Dan hingga sampai Terpecah kejadian Di Lobang boya ini Sehingga Kami ini kan Setiap hari Memang secara Mata kepala sendiri Saya Menglihat Dari jauhan Bahwa Setelah Sampai Jangka waktu Berbulan Tiga bulan setengah itu Setelah kejadian kan Kami diundang untuk Bekerja Yang katanya Mencari sesuatu Barang yang Bekas-bekas Latihan itu Yang ketinggalan Oleh Oleh Tentara kita yang Saya lihat Yang mana Tentara kita yang asli Adalah dari beberapa Angkatan Ya Angkatan darat Kepolisian Angkatan laut Setelah itu kan Kami Perhatikan Wah inilah Bahwa Angkatan Senjata kita Yang sebenarnya ini Yang boleh dikatakan Istilahnya Golongan kanan Kami Yang didatangi oleh Seorang Abri Dengan Pak Lura Untuk Dimintakan Bantuan tenaganya Untuk Mencari sesuatu Hal itu Kemudian Dari beberapa Teman kami Yang lain-lain Juga Banyak Yang diajak Berkeliling-keliling Mencari sesuatu Hal Yang Jam berapa bang Ya Perkiraan Pada waktu itu Jam Setengah Empat Atau jam Empatan lah Setelah itu Kami Mengerjakan Penggalian itu Dengan Alat-alat Ya Boleh dikatakan Alat kadarnya Dengan Menggali Lobang itu Yang setelah Ditanamin pisang Kami gali Dengan Tangan Tanpa Pakai alat-alat Lainnya Hanya dengan Ember Dengan tali Tambang Dadung itu Yang kami ikat Dadungnya itu Untuk Penahanan Untuk penguatnya Di pohon durian Yang dekat Lobang itu Maaf bang Teman-teman Abang itu Yang ikut Ke lokasi Siapa aja itu bang Ya Di antaranya Ya Pak Ambar Pak Pani Terus Pak Supar Pak Mawi Pak Mat Kalau gak salah Ya mungkin Karena udah Jangka waktu Lama udah Untuk menyebutin Nama Satu-satunya Udah agak Kelupaan Ya sebagian Ya saya Sendirilah Dengan Pohon pisang itu Saya cabut Maka Itu saya Gali sampai Dalam Sekali Dan berganti-ganti Berulang-ulang Kali berganti Sehingga Kawan Kay saya Yang terakhir Menemukan Di kedalaman Sumur itu Kira-kira 10 sampai 12 meter Ya mungkin Dia itu Menemukan Kaki Manusia Yang Menjungkit ke atas Teman abang Siapa namanya Namanya itu Iyalah Pak Supar Dengan Pak Supar itu Setelah dia Memegang Bahwa Di bawah itu Ada kaki manusia Dia itu Pingsan Sebenarnya Dalam Kami bekerja itu Dari beberapa Anggota Abri Mengatakan Bahwa Di dalam sumur itu Mereka mengatakan Adalah uang Sebanyak 6 juta Waktu itu Ya boleh dikatakan 6 juta Waktu itu Dengan nilai sekarang Gede banget Berapa Bandingannya Tapi kenyataannya Yang ditemui adalah Manusia Itu jam berapa bang? Kira-kira Waktu Pak Supar Pingsan Itu sudah di Sekitar jam Setengah satuan Dah mungkin Kemudian Setelah Dia itu naik ke atas Diangkat Sehingga Ada Ababa Yang dikatakan Oleh dari pihak Abri Entah dari Komandan Koramil Tutup mulut Jangan dikatakan Manusia Tapi karena saya Kerja Dengan capek Tidak makan Tidak minum Kami membantah Bahwa Yang pingsan itu Saya bilang Katakan yang benar Sebenarnya Saya yang bertanggung jawab Kalau memang itu Betul di bawahnya manusia Katakanlah manusia Kebetulan setelah Pak Supar itu sadar Dia mengatakan Di hadapan saya adalah Memang benar-benar manusia Nah Jadi setelah Dia mengatakan manusia Maka dengan jelas Saya jelaskan kepada pihak TNI Saya bilang Teman saya itu Mengatakan Betul-betul manusia Pak Tidak bisa dipungkiri lagi Bahwa di bawah itu Adalah manusia Walaupun bagaimana Saya akan Bertanggung jawab Bahwa Teman saya yang Pingsan itu Mengatakan manusia Sampai dimanapun Saya berani Bertanggung risiko Nyawa saya sendiri Bakal ganti Saya siap Kemudian Dari pihak Abri Juga Setelah itu Mempercayai bahwa Betul-betul di bawah itu Adalah manusia Dengan janji-janji Atau Petunjuk Dari pihak TNI Bahwa yang mengatakan Siapa yang Mau Maju lagi Bekerja Dengan sendirinya Saya karena sudah terlalu capek Dari sore Tidak kena minum Tidak kena Makan Maka Saya mohon Penggalian ini juga Beristirahat dulu Karena memang pada waktu itu Dari pihak TNI Mengatakan Ini adalah kejadian Boleh dikatakan Suatu kejadian Untuk dokumentasi negara Harus ada Gambar-gambar Foto Dan lain-lainnya Rekamannya Maka pada jam 1 malam Persis jam 1 malam Pekerjaan itu Disuruh Hentikan dulu Bagaimana besok pagi Dilanjutkan Setelah kami Berhenti Di dalam rumah Ya kami Terus di Screening terus Bahwa Mengapa saudara Tidak melapor Dengan Kejadian latihan Yang begitu lama Di rumah yang mana bang Di rumah Yang gedung itu Di dalam Rumah Pak Haji Suhaib Iya rumah Pak Haji Suhaib Disitu Saya dari beberapa Pimpinan Abri Di sidang Mereka Berempat Saya sendiri Dengan jawaban Saya Bagaimana Saya bisa melapor Pak Sedangkan Yang harus melapor itu Adalah Kalau saya Berumah tangga Mungkin Saya punya bapak Ialah lurah Saya punya kakak Itu adalah RT atau RW Itu yang Wajib melapor Kalau kami Sebagai rakyat bodoh Atau rakyat Jelata Saya bilang Nggak bisa saya untuk melapor Pak Dan juga Saya bilang Dengan latihan ini Juga saya mengatakan Mungkin Latihan ini Adalah Sah Atau Ada izinnya Resmi Karena Suara senjata Besar kecil Dibunyikan Di sebelah timur Adalah Kesatuan Pelur Kendali Sebelah utara Auri Halim Perdana Kesuma Sebelah barat Polisi Budre Makassar Jadi yang melapor itu Adalah Dengan jelas Pak Saya berkata Yang lapor itu Adalah senjata sendiri Suara senjata Yang besar kecil Juga dibunyikan Bagi kami Sebagai rakyat Jelasan Saya rasa Nggak usah lapor Karena dari pihak Intansi Militer juga Itu sudah mengetahui Itulah yang Saya bisa mengatakan Menduga Bahwa itu Ada latihan Yang resmi Pak Setelah Beberapa lama Kami Beristirahat Di rumah yang Gedung itu Ya kami memang Langsung terus Dicurigai Karena Mungkin pada waktu itu Saya masih muda Badan saya Juga Kalau diukur Dengan orang Yang kira-kira Mengikuti Dalam gerakan ini Juga ini dia Barangkali Dicurigainya Tetapi Iya Ternyata ya Kami sebenar-benarnya Orang-orang Yang tidak pernah Istilahnya Mengenai hal-hal itu Karena Kami sendiri Mencegah kepada Keluarga lubang buaya Atau pemuda lubang buaya Jangan satu pun Ada yang Mengikuti Dengan latihan ini Iya Alasan kami Adalah Latihan ini Juga dalam Pandangan Saya itu Adalah Seolah-olah Tertutup Karena kalau memang Untuk Kelatihan militer Yang sebenarnya Itu ada tempatnya Kalau di Bogor Iyalah di Gunung Batu Di Jakarta Juga di Rindam Sini Asambaris Itu tempat Mendidikan militer Terus gini bang Setelah Abang Jam 1 Ya kalau gak salah Kan Apa Proses Setelah diketemukan Kan di stop dulu tuh bang Nah terus Selanjutnya gimana tuh bang Setelah di stop itu Kami kemudian istirahat Tapi Setelah mateng Ya dimakan rame-rame Dengan pihak-pihak Abri itu Waktu hari Senin Abang kan masih Di rumah Pak Jiswe Pagi Sempat melihat Ke arah sumur bang Ya itu Waktu Gali itu Saya gak Gak ngeliat lagi Udah Gak 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 Menyibukan Diri sendiri Udah Gak mau sibuk lagi Dengan itu Saya Sampai jam 12 Siang Kalau gak salah tuh Baru Ketemu Makan Rangsum Punya TNI Kalau gak salah Itu dibagi-bagi sama saya Dengan ikan teri Direbus Dengan tempe Juga direbus Nah itulah Baru kami Kena nasi Dari pihak Kawan-kawan saya Sehingga Yang boleh dikatakan Agak sedikit Panik Atau gimana gitu Sampai gak bisa makan Sehingga Saya Mereka tuh Saya suapin Seperti anak kecil Supaya Jangan sampai Mengganggu Kepada kesehatannya Iya Siapa tuh bang Itu adalah Pak Pani Yang setelah pulang Mungkin Gak lama Dia tuh meninggal Dapat Dapat beberapa Bulan Atau Gak sampai Satu tahun kali Karena mungkin Stress Yang Terus menerus Nah itulah Yang namanya Bang Pani Yang meninggal Pertama Dari rombongan Saya itu Dari delapan orang Nah itulah Mungkin yang Saya bisa Utarakan Terus Terus Jam berapa Abang meninggalkan Lokasi tuh bang Ya Saya boleh Diizinkan pulang Juga Permisinya itu Dengan sangat Istilahnya Sangat-sangat Mengharapkan Supaya bisa Diizinkan pulang Sampai Sampai jaminannya Saya itu Melangkah Dua langkah Atau gelak rari Boleh ditembak Mati Sampai habis Dihabisin Gak bakal ada Tuntutan Nah itu Saya Permisi pulang Untuk bertemu Dengan Ibu bapak saya Karena mungkin Yang di rumah juga Sudah Bagaimana Pikirannya Atau menangis Menunggu yang di rumah Untuk saya juga Untuk mengetahui Supaya anaknya Yang dibawa Kelobong buaya itu Kalau memang Untuk ganti Orang yang Dalam sumur itu Atau saya Ditembak mati sendiri Supaya orang tua saya tuh Tahu Kuburannya Anaknya Atau dikubur Atau dibuang dimana Nah itulah Untuk ketenangan Bagi orang tua saya Baik Bang Mahmud Saya rasa Penjelasan Abang Cukup jelas Dan Penjelasan Penjelasan Abang Ini akan Menambah Dukungan Fakta sejarah Yang ada di Monumen Pancasila Sakti Khususnya Proses Jalanya Pencarian Sumur Maut Saya Bang Kami semua Atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti Bapak Haji Ulangi Bapak Kolonel Infantri Haji Pahrudin Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Kami mohon diri Bang Dan sekali lagi Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas penjelasan Abang Dan apabila Di dalam Kami Ada Kekeliruan ini Bang Mohon dimaafkan Bang Kami sangat Selalu Memaafkan Walaupun Istilahnya Dimana Kekurangan 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 Kami Dalam Beli Pembenjelasan Ini Kami Masih Siap Andai kata Ada segala Kekurangan Kekurangannya Alhamdulillah Saya Permisi Bang Terima kasih Banyak Bang Assalamualaikum Demikianlah Keterangan Yang bisa Kita Dengarkan Bersama Dari Bapak Mahmud Sebagai Salah Seorang Pelaku Yang Berpartisipasi Dalam Proses Pencarian Lokasi Hilangnya Para Pahlawan Revolusi Di Sekitar Semur Maut Lubang Buaya Jadi Kami Atas nama Pimpinan Monumen Baca Selasati Jadi Mengucapkan Terima kasih Banyak Atas Yang pertama Kesediaan Bapak Untuk Ngobrol Untuk Direkam Untuk Data Bagi Monumen Dan Sebelumnya Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Yang Kurang Berkenan Dati Bapak Dan Kami Menyampaikan Salam Dari Pimpinan Atau Kepala Monumen Pancasila Sakti Atas Kesediaan Bapak Untuk Dimintai Keterangan Kira-kira Ya Memang Juga Kami Sebagai Pelaku Ujung Tombak Sejarah Kami Dalam hal ini Untuk Meluruskan Sejarah TNI Kapan Waktu Dibutuhkan Saya Selalu Siap Dan Dimana Saja Saya Berada Siap Untuk Memberikan Segala Keterangan Apabila Ada Kekurangan 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 Kekurangan